Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Muslim? Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah SWT Abad ke-9 sampai ke-13 dunia Islam ditandai dengan era perkembangan ilmiah Religius, filsafat, dan kebudayaan dalam skala serta kedalaman yang tak tertandingi sejarah Baik sebelum maupun sesudah era tersebut Setelah melesat bangkit dari gurun gersang Arab Kebudayaan Islam sekarang meliputi banyak budaya, agama, dan tradisi intelektual yang beragam Mulai dari Spanyol hingga India Dalam masa ini, pencapaian kebudayaan sebelumnya dipadukan, dibandingkan, dan menjadi landasan untuk menciptakan zaman kemasan baru dalam penemuan ilmiah Tak ada tempat lain di dunia ini yang mampu memadukan begitu beragam orang Dilengkapi banyak intelektual lokal Hasilnya, buah era yang tak hanya berperan sebagai jembatan antara pengetahuan kuno dan renaissance Eropa Tapi juga menjadi fondasi bagi dunia ilmiah modern Dalam pikiran Khalifah Abasyah ke-7, Al-Ma'mum 813-833 Masehi Masyarakat ideal masa depan hanya bisa diwujudkan melalui ilmu pengetahuan dan rasionalisme Untuk mencapainya, berbagai bidang pengetahuan yang ada di seluruh kejayaan harus dikumpulkan di satu lokasi terpusat Ia yakin jika para candikiawan terbagi dari dunia Islam dapat dipumpulkan untuk saling belajar satu sama lain Akan terbukalah kemungkinan yang tak terbatas Dengan pemikiran tersebut, ia mendirikan institut pendidikan di Baghdad yang dikenal dengan nama Rumah Hikmah Baitul Hikmah berasal dari bahasa Arab Baitul Hikmah adalah perpustakaan dan pusat penerjemahan pada masa dinasti Abasyah Baitul Hikmah ini terletak di Baghdad Yang dianggap sebagai pusat intelektual dan keilmuan pada masa zaman kegemilangan Islam The Golden Age of Islam Karena sejak awal berdirinya kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam Itulah sebabnya para ilmuwan menyebut bahwa Baghdad sebagai profesor masyarakat Islam Baitul Hikmah berfungsi sebagai balai ilmu dan perpustakaan Di situ para sarjana sering berkumpul untuk menerjemahkan macam-macam buku pengetahuan dan berdiskusi masalah ilmiah Dan Khalifah Harun al-Rashid kemudian al-Makmum secara aktif selalu ikut dalam pertemuan-pertemuan itu Dan degiawan terkenal muslim dan non-muslim dari seluruh dunia berkumpul di Baghdad sebagai bagian proyek al-Makmum Untuk kali pertama dalam sejarah, kelompok terbaik dari tanah Persia, Mesir, India, dan bekas Bizantium Dapat dipertemukan untuk memajukan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi seluruh dunia Pada mulanya Harun al-Rashid pada tahun 736 hingga 809 Masehi mendirikan kizanan al-Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan Kemudian pada tahun 815 Masehi, al-Makmum mengubahnya menjadi Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku-buku kuno Yang berasal dari Persia, Bizantium, Etiopia, dan India Di Baitul Hikmah, al-Makmum menunjuk Hunain Ibnu Ishaq sebagai kepalanya Di samping itu juga mempekerjakan Muhammad Ibnu Musa Al-Qawarijmi Ahli dalam bidang al-Jabar dan astronomi dan orang-orang Persia Kan tetapi sejak abad ke-9 Masehi Menjadikan tempat penarjemahan filsuf klasik di bawah bimbingan Hunair Ibnu Ishaq Pada masa pemerintahannya, penarjemahan buku-buku asing juga digalakkan Untuk menarjemahkan buku-buku Yunani, ia mempersiapkan penarjemahan dari golongan Kristen dan penganut agama lain yang ahlinya Baitul Hikmah ini mengalami kemajuan pesat Baitul Hikmah pun merupakan salah satu contoh perpustakaan Islam yang lengkap Berisi ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya Bermacam-macam ilmu pengetahuan yang telah berkembang pada masa itu Dan berbagai macam buku terjemahan dari bahasa-bahasa Yunani, Persia, India, Hitbi, dan Arami Pada masa ini berkembang berbagai macam ilmu pengetahuan Baik itu pengetahuan umum maupun pengetahuan agama Seperti Al-Quran, Hiraat, Hadis, Fihi, Alam, Bahasa, dan Sastra Di samping itu juga berkembang empat mazhab Fihi yang terkenal Di antaranya Abu Khunaifah, pendiri mazhab Hanabi Imam Maliki Ibn Anas, pendiri mazhab Maliki Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i Dan Muhammad Ibn Hanbal, pendiri mazhab Hanbali Di samping itu berkembang pula ilmu-ilmu umum Seperti ilmu filsafat, logika, metafisika, matematika, alam, geometri, aritematika, mekanika, astronomi, musik, kedokteran, dan kimia Ilmu-ilmu umum masuk ke dalam Islam melalui terjemahan di Baitul Hikmah Dari bahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab Di samping dari bahasa India Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, pengaruh Yunani sangat kuat Di antara penerjemah yang masyur saat itu ialah Hunain Ibn Ishaq Seorang Kristen Nestorian yang banyak menerjemahkan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab Ia terjemahkan Kitab Republik dari Plato dan Kitab Kategori Metafisika Magna Moralia dari Aristotle Peran Baitul Hikmah memang sangat besar dalam kemajuan peradaban Islam Terutama dalam ilmu pengetahuan yang pada masa itu lahir banyak ilmuwan-ilmuwan Islam Berkat sarjana-sarjana dan ilmuwan-ilmuwan yang lahir dari lembaga ini Berikut sarjana-sarjana dan ilmuwan yang lahir dari lembaga ini Dalam bidang ilmu pengetahuan umum, banyak lahir ilmuwan-ilmuwan besar Dan sangat berpengaruh terhadap peradaban Islam Antara lain Ilmu Kedokteran, Hunain Ibn Ishaq, terkenal sebagai dokter penyakit mata Ar-Razi, terkenal sebagai dokter ahli penyakit cacar dan campah Buku karangannya di bidang kedokteran berjudul Al-Hawi Ibn Sina, karyanya yang terkenal adalah Al-Honun Dan dijadikan buku pedoman kedokteran bagi universitas di negara Eropa dan negara Islam Abu Marwan Abdul Malik Ibn Abil Al-Ala Ibn Zur, terkenal sebagai dokter ahli penyakit dalam Karyanya yang terkenal adalah Al-Taisir Ibn Rusir, terkenal sebagai perintis penelitian pembuluh darah dan penyakit cacar Ilmu Permintangan Abu Masyur Al-Falaki, karyanya adalah Isbatul Ulum dan Haytul Falak Jabir Al-Batani, pencipta teropong bintang yang pertama Karya yang terkenal adalah Kitabu Ma'rifati, Matlil Buruj, Bayina Arabi Al-Falak Al-Qawarijmi Toko Matematika yang mengarang buku Al-Jabar Umar Khayyam, karyanya yang terkenal adalah Al-Jabar yang berjudul Theratis on Al-Jabra Dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis pada tahun 857 Masihi Karya Umar Khayyam lebih maju daripada Al-Jabar, karya Eflides, dan Al-Kawarijmi Raihan Al-Biruni, karya yang terkenal adalah Al-Tafim li'awali dina'atid tenji Ilmu Farmasi dan Kimia Salah satu alif Farmasi adalah Ibn Baitar, karyanya yang terkenal adalah Al-Mukni Jami' Mufratil Adwiya, Wa'agziyah, dan Mizani Tabib Ada pun di bidang Kimia adalah Abu Bakar Al-Razi dan Abu Musa Ya'far Al-Kufi Ilmu Filsafat, tokoh-tokoh Filsafat Islam antara lain Al-Kindi, Al-Parabi, dengan karyanya Ar-Raiyu Ahlul Madinah, Al-Fadilah, Ibn Sina, Al-Ghazali Dengan karya Ta'afud Al-Falasifat, Ibn Rushid, dan lain-lain Selanjutnya ilmu sejarah Ahli sejarah yang lahir pada masa itu adalah Abu Ismail Al-Azdi Dengan karyanya yang berjudul Betuhu Shisham Al-Waqidi, dengan karyanya Al-Magazi Ibn Sa'ad, dengan karyanya At-Tabakul Kubra Dan Ibn Hisham, dengan karyanya Syirah Ibn Hisham Kemudian ilmu geografi, dengan tokohnya ialah Ibn Khasdarbah Dengan karyanya Kitabul Masalik, Wal Mamalik Ibnu Ha'ik, dengan karyanya Kitabul Sifati, Jaziratil Arab, dan Kitabul Iklim Ibnu Fadlan, dengan karyanya Rihlal Ibnu Fadlan Selanjutnya ilmu sastra Pada masa itu juga berkembang ilmu sastra yang melahirkan beberapa penyair terkenal Seperti Abu Nawas, Abu Watiyah, Abu Tamam, Al-Mutan Nabi, dan Ibn Hanik Di samping itu, mereka juga menghasilkan karya sastra yang fenomenal Seperti Seribu Satu Malam, Al-Flayla wa Layla Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, menjadi The Arabian Night Di samping ilmu pengetahuan umum Pada masa itu berkembang pula ilmu agama dengan tokohnya sebagai berikut Ilmu Tafsir, pada masa itu berkembang dua macam tafsir dengan tokoh-tokohnya Yang pertama adalah Tafsir Bil-Maksur Penafsiran ayat Al-Quran oleh Al-Quran atau Hadis Nabi Di antara tokohnya adalah Ibnu Jarir Al-Tabari Ibnu Atiyah Al-Andalusi Muhammad Ibn Ishaq, dan lain-lain Yang kedua Tafsir Bil-Rai Tafsir dengan Akal Pikiran Di antara tokohnya adalah Abu Bakar Asam Abu Muslim Muhammad bin Bahar Isfahani Ibnu Juru Al-Asadi, dan lain-lain Ilmu hadis pada masa itu sudah ada pekodifikasian hadis sesuai kesakihannya Maka lahirlah ulama-ulama hadis terkenal seperti Imam Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i Dan dari mereka lah diperoleh kutubu sitok Kemudian ilmu kalam Ilmu kalam lahir karena dua faktor Yaitu musuh Islam ingin melumpuhkan Islam dengan filsafat Dan semua masalah termasuk agama berkisar pada akal dan ilmu Di antara tokohnya ialah Wasil Ibnu Atok, Abu Hasan Al-Asari, Imam Ghazali, dan Hainai Selanjutnya ilmu Tasaw Di antara tokohnya adalah Al-Qusair dengan karyanya Risalatul Qusairia Dan Al-Ghazali dengan karyanya Ihya Ulu Mutir Selanjutnya ilmu bahasa pada masa itu Kota Basrah dan Kufah menjadi pusat kegiatan bahasa Di antara tokohnya ialah Sibawai, Al-Kisai, dan Abu Zakaria Al-Fara Selanjutnya ilmu Fikih Pada masa itu ilmu Fikih juga berkembang besar Dan bukti pada masa ini muncul empat masa Fikih Yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali Bagi para ilmuwan muslim yang hanya berjarak beberapa tahun dari masa kehidupan Nabi Mendapatkan Ridha Allah adalah alasan utama melakukan penelitian dan belajar Literatur ilmiah dari masa keemasan biasanya dimulai dengan ayat Al-Quran yang mendorong pencari ilmu Dan menyuruh orang Islam agar merenungkan dunia sekitar mereka Di samping itu, Islam sendiri memerintahkan untuk mencari ilmu Menjadikan penelitian sebagai tindakan ibadah Banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang menekankan peran ilmu pengetahuan Dalam kehidupan seorang muslim yang soleh Nabi dikabarkan bersabda bahwa Tuhan memudahkan jalan ke surga Bagi mereka yang melangkahkan kaki untuk mencari ilmu Demikian informasi yang dapat disampaikan oleh Ragam Islam Channel tentang era keemasan Islam Semoga informasi pada kesempatan kali ini dapat menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!